Assalamualaikum Hi Welcome back to Queen Video Podcast How are you today? I hope you always feel happy Whenever and whenever you are Oke Hari ini Jujur Aku ngerasa gabut banget Dan akhirnya Kegabutanku ini Jadi podcast Akhir-akhir ini Entah kenapa Aku sering banget overthinking Dan takut berlebihan Tentang apapun itu Aku ngerasa Kalau aku gak akan bisa Ngelewatin semuanya Gak jarang aku nangis Karena saking capeknya Tapi Gak jarang juga kok Aku punya pemikiran tuh hilang dari dunia Ya walaupun Aslinya Aku cukup takut Buat hilang Tapi Aku gak sampai yang nyakitin diri sendiri Palingan cuman makan makanan yang pedas Supaya asam melambungku kumat Oke So Aku cuman mau cerita aja sih Seperti yang kalian tau Jadi anak introvert itu Susah banget buat berkembang Karena terlalu sering berdiam diri di kamar Atau rumah Gak pernah hang out Karena gak punya temen ya Dan circle-nya juga cuman dikit Dan Personally Kalau buat aku Anak introvert yang versinya aku itu Terlalu stuck di comfort zone Or Zona nyaman Ya mau gimana lagi Disuruh buat berubah sih Mau ya Cuman Bingung aja gitu Mau mulai dari mana Punya masalah Hanya dipendam sendiri Punya circle Cuman sedikit Punya kelebihan Cuman Least Cuman dikit banget Dan mungkin kelebihan itu juga Banyak gitu Orang yang bisa ngelakuinya Bukan yang special gitu Aslinya Aku iri sih sama mereka yang punya Orang yang bisa dibuat cerita Maksudnya kayak Ada temen gitu Buat mereka cerita Dan Bukan cuman Buat nemenin doang Tapi juga Bisa memberi solusi Gitu Personally Aku tuh Aslinya pengen gitu Punya temen cerita Yang bisa berpikir dewasa Dan ngasih tau Apa aja kesalahan Dan hal-hal yang harus aku lakuin Untuk ngatasi suatu masalah Tapi Entah kenapa Susah banget kayaknya Atau mungkin Emang akunya aja sih Yang Gak mudah buat deket sama orang baru Kadang Ketika aku udah mutusin buat Bersikap positif Dan percaya Kalau Semua kan indah pada waktunya Entah kenapa Selalu aja berakhir takut lagi Minder lagi Gak semangat lagi Gitu aja terus Sampai-sampai capek sendiri Sampai bertanya-tanya gitu Aku tuh Sebenernya Hidup buat apa sih Sebenernya Apa yang aku bisa Sebenernya Apa kelebihan aku Umur udah mau 20 Tapi masih aja gak mandiri Dan ngendelin bantuan dari orang lain Katanya Mau banggain ortu Kok Malah bikin kecewa terus sih Katanya Mau jadi anak yang sukses Supaya tidak diremehkan lagi Lah kok Tetep aja gak ada perubahan Malah semakin buruk Jujur Capek banget sih Sama pemikiran-pemikiran toksik Yang sudah lama banget bersarang di otak aku Pengen banget gitu Ngilangin mereka Tapi gak bisa Aku gak punya penuntun Untuk itu Intinya Aku capek banget sama diri sendiri Slogannya sih Love myself ya Tapi kok Semakin kesini Lama-lama jadi Berubah gitu Jadi Hate myself Lucu dan rumit ya Istirahat yang lama Boleh gak Selamat menikmati